dan pada hari ini kita akan belajar atau saya akan menyampaikan materi tentang cara melakukan smash atau tentang smash dan fake smash oke cara melakukan smash yang pertama adalah yang seperti yang ada dalam video tadi terdapat langkah awalan, langkah tolakan saat ketika melayang di udara untuk melakukan teknik pemukulan bola setelah itu memukul bola kemudian melakukan teknik penderatan kembali oke saya akan jelaskan sedikit selain tahap cara melakukan smash dalam permainan bola volley di atas ada pula beberapa langkah yang digunakan untuk melakukan teknik spike atau smash dalam bola volley berikut ini saya akan jelaskan cara melakukan spike dalam permainan bola volley yaitu diantaranya langkah pertama melakukan langkah satu sampai tiga jarak yang kedua pengambilan langkah ini menggunakan langkah kaki yang cukup besar kemudian kedua lengan diayunkan ke arah belakang kaki yang cukup besar kemudian kedua kaki dihentakkan secara bersusulan lalu kemudian melompat setelah itu pukul bola dengan lengan saat melakukan lompatan badan kita harus mengarah ke belakang atau seperti busur agar pukulan kita semakin kencang oke yang kedua sebelum kita lanjut kita harus mengetahui dulu cara ini macam-macam posisi dalam permainan bola volley ada empat ini posisi dalam permainan bola volley yaitu server spike atau smash set up atau toser dan libero atau sebagai pemain defense oke kita lanjut yang kedua ada bermacam-macam teknik ini dasar ini smash dalam permainan bola volley tapi saya akan merangkumnya dalam 10 teknik dasar atau 10 cara smash yang biasa dipakai dalam permainan bola volley macam-macam smash itu salah satu mohon maaf macam-macam smash dalam bola volley yang pertama open open smash open smash itu biasa dilakukan dengan saat pemain atau smash melihat bola yang sudah satu meter di atas net dan mengampiri bola atau atau dengan kata lain pemukul yang melakukan gerakan awal setelah bola yang kedua semi smash semi smash cara melakukannya cara melakukannya ialah setelah bola dilepas dari dari yang setelah bola dilepas dari pemasing baru pemukul mulai bergerak saya ulangi lagi yang pertama ini smash open saat ini saat ini melihat pemain atau smasher saat melihat bola dalam ketinggian di atas net baru melakukan lompatan kalau semi smash saat bola terarah dari dari setup aduh jauh marah nih saat bola terarah dari ini pemasing baru ini smash melakukan gerakan yang ketiga adalah bola quick adalah bola favorit para pemain yang memiliki kecepatan dan stamina tinggi cara melakukannya yaitu begitu melihat bola yang telah dipasing oleh pengumpan maka smasher melakukan awalan secepat mungkin dan langkah ini harus harus memiliki timing yang cepat yang tepat drive yang keempat drive smash jenis smash yang dilakukan dengan bola-bola dorong smash ini biasanya digunakan oleh para pemain bola jarak jauh dari net saat meloncat smash agak dekat di bawah bola yang ke yang kelima adalah dummy dummy adalah jenis smash tipuan ini sedikit mirip dengan fake smash tapi gerakannya saat kontak dengan bola bolanya disentuh dengan jari tangan dan pemukul yang bergerak dengan bola pemukul yang disebelahnya yang melakukan smash yang keenam adalah strike smash sebelum melakukan gerakan awalan terlebih dahulu bergerak ke arah luar lapangan jadi pada saat ini teknik ini smasher melakukan gerakan ke luar ke arah luar lapangan di sebelah tiang net dan langsung memasuki lapangan untuk melompat yang ketujuh adalah BKT smash ini adalah jenis smash yang dilakukan di area belakang garis serang jadi para yang melakukan smash ini adalah pemain defender atau pemain garis belakang yang kesembilan adalah step L smash ini hanya berbeda pada gerakan awalnya dari smash normal pemukul melangkah ke depan lalu ke samping baru setelah itu melompat untuk melakukan smash jadi teman-teman step L ini langkahnya melakukan gerakan ke depan dengan tiga langkah lalu berbelok ke kanan atau yang dari bagian kiri melakukan gerakan dari dari kiri dan berbelok ke kiri juga yang terakhir adalah double step smash ini dengan trik menggunakan gaya tipu disini pemukul melakukan dua kali lompatan jadi lompatan yang pertama itu untuk mengecoh lawan dan lompatan kedua yang pemukul melakukan pukulan yang tepat pukulan yang pas oke kalau dilihat dari oke teman-teman dari smash bola kalau menurut arah bola ada dua jenis smash smash silang dan smash lurus kalau menurut macam setup atau umpan ada lima open smash smash normal semi smash yang tadi quick smash yang tadi yang saya sudah jelaskan push smash atau umpan dorong cepat dan pull strike smash smash menurut curve bola adalah drive smash top spin smash dan lob smash oke saya akan menjelaskan tentang smash pura-pura atau fake smash mungkin ini saya akan jelaskan ulang lagi tentang open smash yang tadi yang saya jelaskan paling pertama mungkin karena terlalu cepat itu jawabannya dia jawabannya dia oh iya kak baik kak terima kasih oh iya kak izin bertanya lagi ya untuk smash volley itu sendiri ada teknik atau posisi tangan yang pas gak sih kak untuk smash nya biar gak sakit gitu nah untuk smash nya itu kalau kena net itu dianggap point atau pelanggaran atau point untuk musuh kak ya baik pertanyaan pertama agar tangannya tidak sakit saat melakukan smash caranya itu berlatih berlatih dan berlatih jadi saat bagi pemula saat melakukan smash saat melakukan memukul bola pasti akan terasa sakit tapi saat lama-kelamaan dia akan tangannya tidak akan terasa sakit seperti seperti awalannya dia awalannya jadi ada tekniknya teknik dalam melakukan ini smash juga jadi saat melakukan smash tidak bagaimana bagaimana saat melakukan smash tidak tidak memukul seperti memukul memukul caranya seperti saat bola datang ini saya kasih contoh saat bola datang saat kita mengapal tangan untuk menerima dan menyambut bola kita harus mengikuti irama bola jadi saat bola datang kita tidak boleh langsung memukul memukul saat tangan mengapal begini mungkin jawabannya saya kasih sedikit saja belajar berlatih berlatih dan berlatih mungkin kurang puas tapi saya minta maaf karena yang kedua pertanyaannya tentang saat menyentuh net jika menyentuh net maka jika menyentuh net maka kita tidak akan mendapat poin dan saat kita melakukan smash dan pemain lawan yang akan menyentuhkan bola oke mohon maaf ada gangguan dan yang pertanyaan kedua tadi ini saat kita melakukan smash dan mengenai net 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 kita maka kita tidak akan mendapat poin mungkin itu saja jawabannya maaf maaf kak saya di bertanya kak ya untuk meminimalisir terjadinya cedera sebelum melakukan smash sebelum melompat ada teknik selain membusung dada ke depan agar tidak terjadi cedera ya ya baik terima kasih saat melakukan lompatan lompatan dan melakukan pendaratan harus perhatikan teknik cara melakukan pendaratan yang benar agar tidak terkena cedera jadi langkah pertamanya membuat harus melakukan latihan terus-menerus ini cara mendarat yang benar cara melompat yang benar cara melakukan cara menguasai kita penjangkauan saat kita melompat membuat ini harus melatih dayatan tubuh kita dan ini cara melakukan pendaratan yang benar itu kita tidak boleh melakukan pendaratan dengan langsung kayak kaki ini kita harus melakukan pendaratannya saya kasih contoh saat kita melakukan pendaratan kita tidak boleh langsung kaki kita menyentuh semua di atas lantai atau atas lapangan jadi teknik tekniknya kita harus melakukan pendaratan menggunakan kaki bagian depan terlebih dahulu kita melakukan pendaratan dengan kaki bagian depan dan ujungnya kita melakukan pendaratan dengan jadi aduh jadi pertama kita melakukan pendaratan dengan kaki bagian depan dan berakhir dengan tumit jadi tidak boleh kita melakukan pendaratan dengan tumit deluan dengan tumit baru melakukan dengan kaki depan jadi kita harus melakukan dengan kaki depan baru dengan tumit ya baik terima kasih baik terima kasih pemaparan materi mengenai SMES dan TXMES mungkin sudah cukup terima kasih kepada KUB yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mentaati tata tertib Zoom dan saya ucapkan terima kasih kepada Kabit dan Sekbit 2 dan Komisi 2 kepada pemateri peserta dipersilakan untuk meninggalkan kegiatan Zoom ini terima kasih terima kasih